Fuji dikucilkan Banyak rekan artis hadir di pernikahannya Pernikahan Mahalini dan Rizky Febian jadi topik pembahasan publik dalam sepekan terakhir Terutama ketika acara akad nikah dan resepsi dikelar pada Jumat tanggal 10 bulan 5 lalu Salah satu yang curi perhatian karena keberadaan Aliah Masaid menjadi Brismite Mahalini yang tidak disangka publik Keberadaan Aliah pun sampai turut menyeret nama Fuji Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis Diketahui bahwa Fuji tidak hadir dalam resepsi pernikahan Mahalini dan Rizky Febian Hal tersebut jadi menimbulkan berbagai perspektif publik Yang mengira Fuji tidak diundang sampai tidak mau hadir lantaran ada Aliah sebagai Brismite Dilihat pada akun TikTok at Ami Gallery Disadari bahwa Fuji tidak hadir ke acara resepsi Mahalini dan Rizky Febian Padahal banyak artis papan atas diketahui hadir ke acara tersebut Selain para selebriti papan atas, pernikahan Mahalini dan Rizky Febian Juga bahkan dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi Cuma Fuji yang tidak ada di acara Mahalini dan Rizky Apa mereka tidak kenal ya? Tapi kayaknya mereka pernah foto bareng di satu acara dulu Atau mungkin karena Brismite-nya ada titik-titik tulis akun tersebut Namun tidak adanya Fuji di acara resepsi tersebut juga dianggap hal biasa oleh warganet lain Sebab ada banyak artis lain yang nampaknya tak ada ketik acara pernikahan Mahalini dan Rizky Febian Perasaan banyak tuh tiktokers, selebgram, youtuber, konten kreator Yang gak ada di acara pernikahan si Mahalini bukan Fuji doang woy Komentar warganet Namanya Brismite, itu orang terdekat pengantin Kalau Fuji gak ada, berarti sahabat terdekatnya Mahalini, Alia Yang tahukan Mahalini sendiri, pertemanan mereka Kita ini cuma lihat di media, kata warganet Matamu cuma Fuji, Prilly, Wiluna, Cintalora aja gak ada Gak usah bawa-bawa Fuji, napadah Orang diem aja dihujat gara-gara konten begini, hujar warganet Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya